Halo Sobat Epoz, kembali lagi di channel Rustu Media Kali ini saya akan membahas tentang diskon periode atau kode voucher Untuk diskon tertentu misalkan Jumat berkah atau event-event besar seperti hari raya Kita buat potongan kode voucher Di sini kita tinggal masuk saja ke programnya Sebelum itu pastikan versi program itu sudah terupdate ya Yang terbaru Di sini saya pakai ultimate Ini versi terbarunya 1.16 Dipastikan versi terbaru Karena tadi saya coba di versi sebelumnya itu Kode vouchernya itu dia tidak mau kebaca Atau dia tidak muncul Pastikan update terbaru Lalu caranya yaitu kita masuk ke master data Kita masuk ke diskon periode Nah di sini saya sudah buat Ini kodenya Ini kita buat aja lagi ya Kita klik tambah Di sini kita bebas misalkan Seperti ini ya Nah ini kode potongannya Nah ini bebas ya Ini saya harus ada huruf dan angkanya juga Biar lebih afdol Lalu selanjutnya di sini ada jadikan voucher Ini kita checklist Ini sistem potongannya kita bisa berdasarkan tanggal ya Biasanya kalau event-event tertentu itu ada 1 hari, 2 hari, atau 3 hari Nah itu kita bisa pakai tanggal ini Ada yang pakai berulang tiap hari Ini dari harinya sampai kapan Tapi di sini saya pakai tanggalnya ya Untuk event karena ya Di sini hanya berlaku sampai Tanggal Kita ambil sebulan lah Oke sebulan Setelah itu Ini sudah ya 27.10 2020 Atau kita mundurkan agar biar lebih Dia langsung aktif ya Ini karena ini Sini tanggal 27 Kita ambil tanggal 26 Habisnya 1 bulan Lalu kita klik pilih item Kita cari item yang bisa dapat kode potongan tersebut Kode voucher tersebut Nah di sini saya contohkan misalkan IPOS lah ya Di sini ada IPOS 5 Ultimate Ada IPOS 5 Standard Ada IPOS 5 Pro Di sini kita pilih Berdasarkan Nominal Ini untuk seluruh grup pelanggan ya Ini kita akan mendapat potongan 50.000 lah Kita ambil contohnya Lalu kita pilih Oke Ini sudah ya Masuk Nanti akan ada daftar di sini Lalu kita simpan Oke Lalu kita tutup Di sini sudah muncul ya KSDWR34 Kodenya Setelah itu kita tinggal pakai saja Kita tes ke penjualan Daftar penjualan kasir Di sini kita klik tambah saja Di sini kita cari namanya tadi ya Si IPOS tadi Contohnya di sini IPOS Pro saja 750 Di sini kita klik vouchernya Nah ini muncul ya ASDWR34 yang barusan kita buat Ini yang sebelumnya Saya sudah buat Ini kita klik saja Nanti akan dikenakan potongan 50.000 Nah ini Oh sebentar Ini jadi kena potongannya Kecil ya Kita cek lagi ASDWR ini Kita edit 50 Ini malah Kepotongan 50 Berarti Enggak edit saja Ini kita hapus barisnya Karena ini salah ya Ini jadi 03 ini Enggak dibaca Sedang hitung kebaca 50 saja Kita pilih item lagi Kita ulangi Misalkan IPOS Nah di sini kita cari Di sini nominal Tadi sepertinya 50 ya Nah ini 50 sepertinya 0.3 ini Tidak terbaca Jadi hanya di 0 Sini Nah coba Kita pilih Lalu kita simpan Oke Kita tutup Kita cek di Kasirnya tadi Kita masuk lagi Nah ini ya Sudah ya Ini sudah dipotong 50 ribu Jadi Harap fokus ya Dipada saat nominal ini Angka 03 di belakang ini Harus masih kosong ya Jadi kita terbaca Jadi 50 ribu Nah untuk tutorialnya Sampai sini saja Kalau ada yang kurang Atau ingin ditanyakan Bisa Chat melalui whatsapp Di deskripsi Atau Bisa komentar Di bawah Sebelum itu Jangan lupa Tekan Tombol like Subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax